PDIP tak terpengaruh survei yang lebih unggulkan ganjar daripada Puan. Karena kita harus fokus dan bekerja untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tadi. Yang ketiga, urusan politik, ojo ke susu se. Jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Siap yang ketiga. Meskipun, meskipun, mungkin, yang kita dukung ada di sini. Sudah dibilang, jangan tergesa-gesa, ojo ke susu. Ganjar Pranowo sejauh ini adalah capres yang paling banyak didukung oleh masa pemilih PDIP. Dalam setahun terakhir, dukungan masa PDIP kepada ganjar ini naik dari 20,1 persen pada Maret 2021 menjadi 34,2 persen pada Maret 2022. Saya pikir apa yang disampaikan dalam acara relawan pendukung Pak Jokowi itu kan sebuah dinamika yang menurut saya ya sah-sah saja. Apa yang disampaikan Presiden juga kita juga sudah kaji lebih dalam dan tidak ada sesuatu yang luar biasa saya pikir. Dan kami tetap menghimpau kepada kader Gerindra seluruh Indonesia untuk tetap mengencangkan barisan dan bekerja seperti biasa. Tafsir terhadap, itu multitafsir ya, jadi yang menggembangkan juga teriakan-teriakan tiga periode. Jadi kita nggak mau ngomentarin itulah, karena apapun sikap politik PDIP perjuangan itu terkait calon Presiden dan calon Wakil Presiden ada pada Ibu Ketua Umum, PDIP perjuangan Ibu Megawati, Soekarno Putri, seperti itu. Silaturahmi, penjajakan, apa segala macam, ya tetap dilakukan. Karena apapun politik kebangsaan itu adalah yang utama bagi PDIP perjuangan. Politikus PDIP perjuangan Juni Mart Girsang menegaskan siapa yang akan dicalonkan sebagai Presiden dan calon Pres adalah keputusan Ketua Umum PDIP perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri. Karena itu keputusan calon Pres dari PDIP perjuangan tidak dipengaruhi hasil survei. Pendegasan Juni Mart ini seolah membantah berbagai hasil lembaga survei yang selalu mengarahkan agar Ganjar Pranowo menjadi pilihan Capres dibandingkan Puan Maharani. Karena dari setiap survei, elektabilitas Ganjar teratas dan jauh masih unggul di atas elektabilitas Puan Maharani. Partai kami PDIP perjuangan tidak bergantung kepada hasil survei sesuai perintah Ketua Umum atau Ibu Megawati Soekarno Putri, kata Juni Mart kepada wartawan Jum'at 30 September 2022. Hasil dari lembaga survei terkait elektabilitas dan popularitas hanya sebagai informasi pelengkap, bukan sebagai bahan pertimbangan penentu keputusan. Karena sekali lagi, Juni Mart memastikan keputusan ada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri, bukan dari hasil lembaga survei. Karena itu, menurut Juni Mart, ketika Ketua Umum mengamanahkan, Kepuan Maharani turun ke masyarakat, menyerap aspirasi dan mendekatkan diri ke masyarakat. Menurut dia, itulah yang sekarang diperjuangkan kader PDIP. Perjuangan, semua kader tanpa kecuali, tanpa henti ikut turun ke bawah menyapa, mendengar dan memperjuangkan suara rakyat, ujar wakil Ketua Komisi 2 DPR RI tersebut. Juni Mart yang juga bagian Dewan Kolonel, mendukung Puan sebagai capres dari PDIP, mendekankan semua kader partai diminta patuh dengan Ketua Umum, yaitu tetap bersama Puan mendengarkan suara rakyat, karena ini adalah roh perjuangan dan kerja-kerja kami saat ini. Jadi ini clear, ujar Juni Mart. Terkait adanya Dewan Kolonel, anggota fraksi PDIP DPR RI ini juga menjelaskan, pembentukan Dewan Kolonel tidak ada sangkut pautnya dengan struktur DPP PDI Perjuangan. Menurutnya, pembentukan forum itu murni dari keinginan sejumlah anggota DPR fraksi PDIP yang ingin mendukung Puan Maharani maju sebagai capres di pemilu 2024. Ini suara kami di fraksi, tidak ada kaitannya dengan struktur DPP PDIP dan kami tetap mensosialisasikan Puan Maharani sebagai bakal capres di Dapil. Sambil menunggu keputusan dari Ketua Umum DPP PDIP, terangnya. Sebelumnya, lembaga survei Saiful Mujani Reset and Consulting atau SMRC selalu menekankan rendahnya etabilitas Puan Maharani dibandingkan Ganjar Pranowo. Dalam survei terbarunya, SMRC menyebut pencapresan Puan cenderung tidak akan mengangkat suara PDIP. Pendiri SMRC, Saiful Mujani mengatakan jika pencalonan Puan Maharani tidak memiliki pengaruh atau bahkan cenderung memperlemah suara PDIP. Pertanyaannya, surveinya jika PDIP mencapreskan Puan Maharani? Ada 25% yang menyatakan akan memilih PDIP, 44% yang menyatakan tidak. Dan 31% menjawab tidak tahu. Mbak Puan tidak meningkatkan eletabilitas PDIP kalau dia dicalonkan? Jelas Saiful. Pertanyaannya selanjutnya, bila PDIP mencapreskan Ganjar Pranowo? Ada 43% yang menjawab ya, 33% menjawab tidak, dan 24% menyatakan tidak tahu atau tidak jawab. Selfon mengklaim jika PDIP mencalonkan Ganjar, suara PDIP berpotensi mengalami penguatan. Ganjar memperkuat PDIP secara signifikan. Kata Saiful, politikus PDIP perjuangan Junimat Girsang menegaskan siapa yang akan dicalonkan sebagai presiden atau capres adalah keputusan ketua umum PDIP perjuangan Ibu Megal Sukarno Putri. Penegasan Junimat ini seolah membantah berbagai hasil lembaga survei yang selalu mengarahkan agar Ganjar Pranowo menjadi pilihan capres dibandingkan Puan Maharani. Hasil dari lembaga survei terkait elektabilitas dan popularitas hanya sebagai informasi pelengkap, bukan sebagai bahan pertimbangan penentu keputusan. Karena sekali lagi, Junimat memastikan keputusan ada di tangan ketua umum Megawati Sukarno Putri, bukan dari hasil lembaga survei. Karena itu, menurut Junimat ketika ketua umum mengamanahkan Puan Maharani turun ke masyarakat, menyerap aspirasi dan mendekatkan diri ke masyarakat, Menurut dia, itulah yang sekarang diperjuangkan kader PDI perjuangan. Junimat juga, Junimat yang juga bagian Dewan Kolonel mendukung Puan sebagai capres dari PDIP, mendekatkan semua kader partai diminta patuh dengan ketua umum, yaitu tetap bersama Puan, pendengarkan suara rakyat. Karena ini adalah roh perjuangan dan kerja, kerja kami saat ini. Jadi ini clear, ujian Junimat mengakhiri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!